Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro Bertemu lagi bersama channel saya Ringsang Degil Dan hari ini saya sebenarnya Mau mancing betok Tapi tadi udah keliling-keliling cari keroto Yang besar gak dapat Kita Dapatnya cuman yang Kecil ini mas bro Halus dia Kerotonya Jadi dikarenakan kita masih tetap Mau pergi mancing Nah ini keroto ini Kita Racik mas bro Jadi video kita kali ini Kita coba bikin tutorial pembuatan keroto Empannya dari keroto Oke lanjut mas bro Bahan dasar kita tetap menggunakan keroto Dan yang kedua ini Kita menggunakan getah karet Kita bikin racikan keroto Pakai getah karet Oke Langsung aja mas bro Simak videonya Semoga Bermanfaat mas bro Oke Lanjut mas bro Oke langsung aja mas bro Kita racik Kita disini bikinnya gak banyak-banyak mas bro Tapi kerotonya ini banyak kan Tapi kita bikinnya gak banyak-banyak Kita bikin sebesar Kira-kira sebesar Bola Bola tenis lah Bola tenis keusaran Bola pimpong Oke lanjut aja mas bro Nah ini kita asingkan dulu kerotonya Sebagian kita bersihkan dulu Dari angkrang-angkrangnya ini Nah setelah ini Setelah kerotonya udah diasingkan Dan dibersihkan Kita kasih getah karet mas bro Nah ini getah karetnya Disini getah karetnya jangan terlalu banyak Kita kasih perkiraan sekitar 10 atau 15 titik aja Atau secukupnya lah Nah Kira-kira Seperti itulah mas bro Lanjut Langsung ini kita Aduk mas bro Tujuan dari pemberian getah karet ini Supaya dia Lengket dan menyatu mas bro Jadi kalau dikaitkan ke Mata pancing Gampang Nah ini Hasilnya mas bro Udah Mulai menggumpal dia Tujuannya jangan menggumpalkan aja Melengketkan Nah ini mas bro Memberi getah karetnya jangan terlalu banyak juga Soalnya kalau Terlalu banyak Dia nanti ujung-ujungnya akan Mengeras Seperti Bola mas bro Bahkan sama sekali gak bisa dikait Kalau Kurang ya Ditambahin lagi Dan kalau kebanyakan Nah itu resikonya Terpaksa bikin yang baru Seperti ini kejadiannya mas bro Nah ini kan udah mulai lengket dia Nah ini Nah ini langsung dipakai Untuk mancing nanti Cus mas bro Racikan Panjitu Untuk mancing betok Kepar Gak bisa Seluang Oke juga Sambil dibersihkan Dari angkrang Ini bikin sebesar gini aja Ini udah Bisa untuk Seminggu ini Eh seminggu Untuk sekali berangkat mancing Bisa ini mas bro Nah cukup Mudah Singkat Dan padat mas bro Ini racikan jitu Untuk mancing betok Tinggal eksekusi Oke mas bro Ini udah jadi nampaknya Mantap mas bro Oke lanjut Kita mancing Oke mas bro Saya rasa cukup sekian Tutorialnya Cara membuat Umpan jitu Berbahan dasar kroto Untuk mancing betok Wader Seluang Kepar Gak bisa ini mas bro Oke Semoga Bermanfaat Dan yang mau mencoba Silahkan mencoba Mantap Sampai ketemu Di episode Selanjutnya 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 Terima kasih.